Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Halo sahabat pelajar dimana saja berada Jumpa lagi kita dalam pembelajaran fikih dan PAI Yang kesempatan kali ini kita akan membahas Mu'amalah di dalam hukum Islam Yaitu jual beli Ada pun tujuan dari pembelajaran ini adalah Agar kita dapat menjelaskan ketentuan-ketentuan jual beli Baiklah sahabat kita awali dulu dengan membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Nah sahabat pelajar sekalian Jual beli ini merupakan bagian dari praktek mu'amalah Apa itu mu'amalah? Mu'amalah Al-mu'amalatu Adalah hubungan antar sesama manusia yang didasarkan atas kebutuhan bersama Artinya kedua belah pihak saling membutuhkan Saling membutuhkan sehingga kebutuhannya saling terpenuhi Jadi seperti yang saya bilang tadi Jual beli ini merupakan salah satu dari bagian mu'amalah tersebut Sebab dapat mengatur hubungan antar sesama manusia yang didasarkan atas kebutuhan bersama Nah sahabat sekalian selain jual beli yang merupakan bagian dari mu'amalah Antara lain adalah Khiar, kirot, riba, pinjam-meminjam, utang-piutang, gadai, dan sebagainya Baiklah kita masuk pembahasan kita kepada materi jual beli Yang pertama adalah pengertian jual beli Pengertian menurut bahasa atau lughawi Jual beli disebut dengan al-bay'u Bahasa Arab ya Yang artinya memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu Atau tukar menukar sesuatu Atau saling menukar Sedangkan menurut istilah Atau menurut syara' Tukar menukar barang dengan uang Atau barang dengan barang Disertai ijab qobul Dengan syarat dan rukun tertentu Nah disini ada beberapa ulama Yang mengemukakan pendapat tentang pengertian jual beli Antara lain Sheikh Taqyuddin Al-Husni Beliau mengemukakan Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta Untuk keperluan tasoruf Atau pengelolaan Yang disertai dengan lafaz ijab dan qobul Menurut tata aturan yang diizinkan Atau aturan yang sah Legal ya Kemudian Sheikh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi Beliau mengatakan Jual beli adalah memindahkan Kepemilikan suatu harta Dengan pertukaran sesuatu Sesuai syariat Atau memindahkan manfaat yang mubah Untuk selamanya dengan harga yang bersifat harta Dan yang selanjutnya adalah Sheikh Zakaria Al-Ansari Yang mengatakan Jual beli adalah menukarkan harta dengan harta Yang lain Dengan aturan yang ditentukan Selamat belajar Selanjutnya kita akan Masuk ke pembahasan dasar hukum jual beli Di dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah Ayat 2 Allah SWT berfirman A'udhu billahi minasyatunir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa ta'awanu alal birri Wa taqwa Wa la ta'awanu alal ithmi Wa al-udwan Yang artinya Dan tolong menolonglah kamu Dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa Dan jangan tolong menolong Dalam berbuat dosa dan pelanggaran Selanjutnya Quran Surah Al-Baqarah Ayat 275 Dimana Allah SWT Berfirman Wa ahallallahu al-bay'a Wa harramar riba Yang artinya Dan Allah telah menghalalkan jual beli Dan mengharamkan riba Dan juga di dalam surah An-Nisa Ayat 29 Allah SWT berfirman A'udhu billahi minasyatunir rajim Yang artinya Hai orang-orang yang beriman Janganlah kamu saling memakan harta Sesamamu dengan jalan yang batil Kecuali dengan cara perniagaan Yang berlaku dengan suka sama suka Di antara kamu Nah sahabat sekalian Selanjutnya Bagaimana hukum jual beli Hukum jual beli Hukum asalnya adalah mubah Yang dimaksud disini adalah Boleh melakukan transaksi jual beli Boleh juga tidak melakukan Bebas-bebas saja Namun dari hukum asal yang mubah tersebut Sesuai dengan situasi dan kondisinya Dapat berubah menjadi wajib Bagaimana jual beli yang hukumnya yang wajib tersebut Yaitu apabila kebutuhan pokok manusia tidak terpenuhi Kecuali dengan jalan jual beli Itu adalah satu-satunya cara Untuk mempertahankan hidup Maka apabila itu adalah satu-satunya cara Jual beli disini Hukumnya menjadi wajib Sesuai ko'idah usul fiqh Yang wajib tidak sempurna Kecuali dengan adanya sesuatu yang lain Maka sesuatu itu menjadi wajib Maksudnya Menafkahi keluarga adalah wajib Maka apabila tidak ada cara lain Untuk menafkahi keluarga Kecuali dengan berbisnis Berjualan Berniaga Maka hukum jual beli di dalam konteks ini Adalah menjadi wajib Yang kedua sunnah Jual beli yang sunnah ini Seperti jual beli kepada sahabat Atau family Yang dikasihi Dan kepada orang yang sangat Memerlukan barang itu Dalam hal ini Ada unsur tolong menolong ya Misalnya saja Kita bertemu dengan penjual Atau pedagang yang sudah tua rentah Barang yang dia jualkan itu Sebetulnya tidak kita butuhkan Akan tetapi ada rasa kasihan Dan kita ingin membelinya Nah Membeli disini Untuk menolong Si bapak pedagang tersebut Meskipun kita Tidak membutuhkan Barang dagangannya Maka Ada unsur tolong menolong disini Dan hukumnya menjadi sunnah Dan berpahala Dan yang ketiga bisa juga Berubah menjadi haram Yaitu jual beli Secara tegas dilarang oleh Islam Seperti jual beli Arak Narkoba Narkotika Bangkai Lemak bangkai Babi Berhala Dan jual beli Yang mengandung unsur Kezoliman Manipu Dusta Curang Ribadan Sejenisnya Maka jual beli Jual beli Yang sistemnya Seperti ini Atau motifnya Untuk Berbuat curang Seperti ini Berbuat zolim Kepada orang lain Seperti ini Hukumnya menjadi haram Baiklah sahabat sekalian Selanjutnya Kita Membahas rukun jual beli Rukun jual beli Ini ada lima Apabila kelima unsur ini Tidak ada di dalam Transaksi Jual beli Maka transaksi jual beli Dipastikan Tidak terjadi Yang pertama Ada penjual Yang kedua Ada pembeli Yang ketiga Ada barang Yang diperjual belikan Yang keempat Ada alat pembayaran Dan yang kelima Ada ijab kobul Atau serah terima Maka Kelima unsur ini Harus ada Di dalam sebuah transaksi Jual beli Apabila ada penjual Saja Tidak ada pembeli Maka tidak akan ada transaksi Ada penjual Ada pembeli Tapi tidak ada barangnya Misalnya Maka pun Tidak terjadi transaksi Tersebut Dan selanjutnya Dan selanjutnya Iya Baiklah Selanjutnya Kita akan membahas Syarat sah Penjual dan pembeli Penjual dan pembeli Memiliki syarat-syarat Antara lain Keduanya Harus balik Atau dewasa Hal ini Untuk menghindari Apabila terjadi Penipuan Yang kedua Harus berakal Sehat Yang ketiga Tidak mubazir Atau pemborosan Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Membenci Orang-orang yang Berbuat Pemboros Sesungguhnya Orang-orang yang Mubazir Atau pemboros Itu adalah Saudara-saudaranya Syaitan Dan syaitan itu Adalah sangat Ingkar Kepada Tuhannya Surah Al-Isra Ayat 27 Dan yang keempat Adalah Atas kehendak Sendiri Bukan karena Paksaan Sebagaimana Hadis Ibn Majah Sebagaimana Hadis Riwayat Ibn Majah Innamal Bay'a Antara Din Ruahu Ibn Majah Rasulullah Bersabda Sesungguhnya Jual beli Itu Syah Jika Suka Sama Suka Dan Pembahasan Kita Yang Terakhir Pada Kesempatan Kali Ini Adalah Tentang Syarat Barang Yang Sah Diperjual Belikan Apa Saja Syaratnya Yang Pertama Barang Tersebut Harus Barang Yang Suci Artinya Barang Yang Diperjual Belikan Tersebut Tidak Mengandung Unsur Najis Yang Kedua Barang Tersebut Bermanfaat Yang Ketiga Barang Tersebut Adalah Milik Sendiri Tidak Boleh Menjual Barang Titipan Atau Pinjaman Ataupun Barang Milik Orang Lain Yang Keempat Jelas Barangnya Yang Diperjual Belikan Tersebut Adalah Barang Yang Dapat Diketahui Oleh Penjual Maupun Pembeli Barang Yang Wujudnya Jelas Takarannya Jelas Besar Kecilnya Jelas Kualitasnya Jelas Dan Kemudian Harganya Jelas Nah Sahabat Belajar Sekalian Untuk Pertemuan Kali Ini Kita Cukupkan Sampai Disini Dulu Untuk Pembahasan Selanjutnya Adalah Mengenai Macam-macam Jual Beli Dan Hikmah Jual Beli Akan Kita Bahas Pada Video Selanjutnya Baiklah Saya Berharap Penjelasan Ini Dapat Memberikan Wawasan Keilmuan Bagi Kita Semua Dan Apabila Ada Pertanyaan Yang Ingin Diajukan Silahkan Menghubungi Bapak Ibu Guru Kalian Sampai Disini Dulu Sampai Jumpa Pada Pembahasan Berikutnya Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Anta Astagfiruka Wa Atubu Ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh